Saudara seorang pencuri yang tengah tertidur pulas di rumah korbannya ditangkap polisi. Pelaku mengaku hanya numpang tidur meski akhirnya polisi menemukan bukti bahwa ia telah mencuri sejumlah barang dari rumah yang lama tidak ditinggal itu. Polisi dan warga membangunkan seorang pelaku pencurian yang tertidur pulas di dalam kamar rumah milik warga di Pademangan, Jakarta Utara. Dari pengakuan pelaku dirinya telah berada di rumah korban sejak 4 hari lalu. Ia mengaku telah menjual beberapa barang di rumah korban hingga akhirnya dipergoki pemilik rumah yang hendak mengambil barang. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman di atas 5 tahun. Besi rangka tidur, kemudian 2 kompresor kulkas, kemudian 1 batang linggis besi. Jadi dia tidur 4 hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Kemudian diketahui oleh korban, saat korban mengecek rumahnya dalam bodisi rusak, kemudian melihat ada seseorang yang tidak dikenal tidur di rumah korban.